Halo assalamualaikum teman-teman semuanya kembali lagi di Rizky Channel Nah teman-teman kali ini saya berada di Sulawesi Selatan Ini tempatnya saya berada di perbatasan antara Pari-Pari dan Pindrang Kalau dari arah belakang sana itu dari arah Pari-Pari ya Kalau ke depan sana itu, nah itu perbatasan antara Pari-Pari dan Pindrang Jadi kali ini kita akan melakukan perjalanan dari perbatasan sini ya Nanti kita lewat Pari-Pari Kota Cinta, melintasi Pari-Pari Kota Cinta Ya sedikit-sedikit kelilik teman-teman Terus kita nanti bakal finishnya di sekitaran perbatasan antara Pari-Pari dan Baru teman-teman Oke kita mulai perjalanan dari sini teman-teman ya Oke bismillahirrohmanirrohim Kita akan menuju ke Kota Cinta Pari-Pari Ini kemungkinan masuk daerah kabupaten teman-teman ya Kalau tadi untuk perjalanan dari Pindrang itu tidak saya videokan Karena posisi saya mau fokus di perjalanan ya Terus saya mau mampir-mampir dulu Kalau ini saya sudah tidak mampir Tapi ya pokoknya keliling-keliling di sini Sekalian menunjukkan kepada teman-teman ya Soalnya kalau orang-orang yang dari luar kota Atau mungkin dari luar Solawesi Terus mungkin dari orang Islahnya dari saya ini dari Jawan ya Kalau perjalanan dari Makassar Atau mungkin dari arah Pindrang Itu yang bingung itu kalau dari arah Pindrang Wah ini ada penerbangan pohon Kita berhenti dulu teman-teman ya Oke teman-teman sudah selesai Sekitar 2 menit ya saya berhenti Ini adalah evakuasi untuk pemangkasan mungkin ranting pohon Karena ini sudah mulai musim hujan ya Terus disini mungkin anginnya juga kencang Jadi ya ini perapian ranting-ranting pohon Ini kita sudah masuk ini ya Kota cinta pari-pari Kota cinta Karena disini kan Terkenanya kota cinta Dari kisah mungkin dari Bapak Habibi dan Ainun itu ya Pak Habibi kalau tidak salah itu orang pari-pari sini Akhirnya disini terus Istrinya itu kalau tidak salah orang Jawa Jadi makanya terkenal dengan pari-pari kota cinta Habibi dan Ainun Ini kita menghadap ke arah selatan teman-teman Kalau tadi kita video sebelumnya ya Yang di Polewali Menuju ke perbatasan antara Sulawesi Selatan dan Barat Itu kita menuju ke arah timur Kalau ini kita ke selatan Jadi tidak terlalu silok teman-teman Cuman ya itu tadi Pas video yang pertama Dari Polewali menuju ke arah Sulawesi Selatan Nah kota nyata suara saya hilang Tidak kerekam Semoga saja nanti ini tidak hilang lagi teman-teman ya Ayo monggo pak silahkan nyebrang pak Kita nanti bakal keliling-keliling Keliling sih sedikit Sedikit lewat tengah kota Lewat jalur utama saja nanti Karena biasanya itu orang-orang itu banyak yang bingung teman-teman Kalau dari arah sini ya menuju ke arah baru Itu biasanya bingung di pari-parinya Karena di pari-pari itu banyak jalannya bercabang Ini saya juga belum tahu Kalau dari arah sini Nanti ya sekalian kita cari tahu bareng-bareng teman-teman Kalau dari arah depan sana Sudah ada videonya ya Di video sebelumnya Perjalanan saya waktu dari Surabaya Terus Makassar, Maros, Pangkep, Baru Maros masuk pari-pari itu juga sudah ada teman-teman Dari perbatasan sana ya Perbatasan baru sama pari-pari kabupatenya Terus melewati kota pari-pari Setelah itu lewat sana teman-teman Ini ada orang nyebrang Lewat pari-pari terus pinrang Sampai ke Mamuju sana teman-teman Mentok sampai Mamuju ya Terus ada juga perjalanan saya dari pinrang menuju ke Toraja Itu lewat Nrekang teman-teman Pokoknya banyak ya Saya dapat kontek banyak disini Soalnya disini kan sudah lama saya Sudah tiga bulanan Jadi ya wis Banyak sekali Kalau disini kota pinrang ini Menurut saya ini Eh mungkin pari-pari Lumayan rame disini ya Lumayan apa namanya padat juga Ini sebelah kanan ada Toyota terbesar Terlengkap terpercaya Paling Kapang Kalau rasini bilang paling itu kapang Kita salipi dulu ini ada ambulan Ambulannya kosong ternyata Kita salipi dulu ini kendaraan besar ini Kalau nggak disalip Saya nggak dapat jalan nanti ya Nggak kelihatan jalannya Ini sudah Agak teduh ini Nggak pernah seperti tadi Sekarang ini jam 10 teman-teman Tadi kita berangkat dari Polewali jam 9 ya Eh jam 8 sih Lumayan 2 jam Perjalanan dari Apa namanya Dari Polewali sampai ke Pare-pare itu 2 jam Karena saya tadi berhenti lama juga Di Saudara di Paku sana Perbatasan sana Setelah itu lanjut perjalanan juga Terus sekarang Ngerekam lagi disini Pokoknya yang Disini kan menurut saya Kan penting ya Jadi kita buat video Biar nggak sama-sama kesasar Nanti kalau kesasar Kita ngikutin Petunjuk jalan saja Ini di depan ada Petunjuk jalan Baru Makassar lurus Pesantren DII Waterboom ke kiri Berarti ini kita lurus ya Lurus kemana Lurus terus ini ya Bisa tak lurus ke sana Oh nggak bisa itu Lawan arah ya Itu dari arah kayak pasar Kalau penari saya dari tanah Sini Dari arah sana Lewat sana Ini kita lurus yang Sebelah sini Kalau ke sana Ya lawan arah ya Pelan-pelan disini Jalannya ramai teman-teman Kalau untuk keliling-keliling Di Makassarnya Kemungkinan besok ya Saya buatkan videonya Keliling di Makassar Untuk dari baru Sampai ke Makassar Nanti saya tidak Membuat video teman-teman Karena mau fokus Perjalanan ya Sebenarnya sayang banget Cuman Ya Daripada capek Karena Apa namanya Memory saya juga Full teman-teman Ini ada Makassar lurus Pusat kota ke kanan Pelabuhan ke kanan Makassar lurus Ini kemana kita ya Lurus aja mungkin ya Pusat kota ke kanan Kesini juga bisa Teman-teman ke kanan Lepas sini juga bisa Lurus sana juga bisa Kita lurus aja Biar tidak banyak belok-belok Biar teman-teman yang nonton Juga tidak bingung Waduh Bahaya itu Tiba-tiba menyeberang Oke Ini kita lurus aja ya Atau belok ke kanan juga bisa Coba kita lurus aja Kalau ke kanan-sana itu Kalau tidak salah Tembusannya ke Tugu Itu loh teman-teman Tugu Tinta sejati Kalau tidak salah sih Lululu Ini Apa ini Mbak-mbak itu Ya Ngesennya ke kiri Beloknya ke kanan Sama mobil Ini Dikelaksan terus-terusan Bahaya ya Ini kita ngikuti jalan saja Ini kita lewat Tengah Tengah Kok masih lewat pinggirnya Ya Jalannya lurus aja Pokoknya ada Put Ide Jalan Y psychiatric tan pois itu Lewat kanan tadi juga bisa Teman-teman Kemungkinan Oke Kita lewat sini ini pelan-pelan jalannya nikung-nikung kalau kapan hari saya berangkat itu dari arah kanan sana ya Oke pelan-pelan jadi ini kita enggak bisa lewat pesat kotanya kalau bisa kotanya ke kanan sana tadi ini kita ke kanan temen ambil ke kanan saja ya bisa kayaknya Oh ya ke kanan-kanan sini kalau ke kiri sana saya enggak tahu karena pernah lewat ya tak ke kanan sini lewat tengah kotak lagi Oke Oh kalau kapan hari saya lewat depan ini temen dapat bensin ke kanan sana ini kita ambil kiri juga bisa lurus bisa kayaknya kita pelan-pelan dulu Oke ada lampu merah yuk kita berhenti sini dulu kita temen sudah lampu hijau di sini kita ambil kiri ya kalau ke arah kanan satu kembali ke arah pinrang teman-teman kalau panah hari saya pas dari arah pare-pare ke pinrang ya selesai itu tadi video lewat PBU sati lurus sebenarnya juga bisa kalau lurus di perpatan tadi cuman kalau dulu saya tahunya jalannya ya disitu ngikutin jalan saja ikuti petunju arah kalau disini kemungkinan kita lurus terus ya kalau di Lama Merah tadi kalau lurus itu tembusannya kalau enggak salah loh ya itu tembusannya ke Tugu Cinta Sejati Pare-pare jadi kota Cinta Sejati Pare-pare tapi enggak tahu cintanya sejati atau enggak kayak apa Habibie dan Ainun jadi Pak Habibie dan Ainun adalah contoh atau icon ya waduh-waduh ini mobilnya ternyata kiri gak ngesen ya ini ada mobil apa ini rek kok keren ini mobil ada gambarnya ini apa Palestine free Palestine ini keren ini Hai warnanya kuning hitam kita kelihatan bersih gitu mobilnya bikin kepingin saya ini kita lurus terus terus ya Oh satu arah disini kayaknya yuk Oh belok kanan bapak erek mendadak eh Hai juga gini yuk ya namanya apa namanya yuk di jalan apalagi kita di tempatnya orang yuk tetap kudu ngalah yuk ini ada kooperasi simpan pinjam berkat Oh banyak tabangnya di Palu-Palu juga banyak itu ada islamnya saya kenal orang yang itu kerja di kayak simpan pinjam berkat itu ini ada kooperasi simpan pinjam perdana wih banyak sekali putih hajana nih jadi orang-orang sini itu banyak yang ngaji temen-temen jadi mayoritas di sini orangnya muslim ya Iya sih di Indonesia itu mayoritas muslim kalau di Sulawesi sini itu ada yang mayoritas apa namanya eh mohon maaf orang Kristen itu di daerah sana lho Masa sana temen-temen itu banyak orang Kristen ini kita lurus terus pokoknya yuk kalau lewat tengah kota yuk sebelah kanan sana cuman kan jalannya kan satu tuara jadi kita lewat sana enggak bisa kalau dari arah depan sana dari arah baru terus lewat pare-pare menuju ke pinrang itu lewatnya yang tengah kota sana yang deket-deket pantai temen-temen yang deket-deket pinggir pantai kelihatan nanti kayaknya kita juga lewat sih lewat sana yuk ada tulisannya pare-pare kota cinta waktunya harus hati-hati disini karena banyak orang yang tiba-tiba muncul dari gang kita jalan di sini pelan-pelan saja standar ini 60 saya jalan 60 km per jam nah persimpangannya kayaknya di sini kayaknya Oh ya kalau ke arah sana itu lah kalau dari sini temen-temen itu yang ke arah kanan sana yuk tembus hanya ke tengah kota ini juga masih kota sih ini orang masih pakai arak Yamaha tidak pakai helm masih banyaknya tidak pakai helm padahal di kota loh ini ya ya sama saja sih kadang-kadang di Jawa juga seperti itu oke tak salipi dulu monggo monggo kok ada pun tujuh jalan lagi ya pokoknya kita lurus-terus kalau berarti kalau begitu tak salipi dulu monggo pak sepertinya sih kalau menurut feeling saya ini bener ini jalan poros utama ini ya dari pare-pare menuju ke baru pangkep terus Maros dan Makasar teman-teman Makasar Makasar karena S nya double Oke kalau dulu tidak salah itu Makasar itu namanya tuh ujung pandang terus ganti Makasar saya sempat tanya-tanya sama orang yang sini awalnya namanya memang Makasar terus diganti nama ujung pandang terus sekarang diganti lagi menjadi Makasar kalau sini namanya baru tuh ada pusannya double dari baru Makasar ada Malang Malang itu masuk daerah sana Pinrang itu ada namanya desa itu Malang Ayo Mbak silahkan monggo sepantai sepantai ya memang harus santai sih ini sebelah kanan pantai lepas dan teman lain ya kelihatan pantai lepas wuh luar biasa ini belakangan itu kita berada di pinggir pantainya kota cinta pare-pare mengotak salipi dulu tadi ada kayaknya ini ya akhirnya Citralen tadi pakai kuda putih kalau di Surabaya itu di Jawa itu Citralen kita menghadap ke arah selatan jadi aman nonton ini nanti videonya saya akhiri sampai di sana yuk eh perbatasan antara pare-pare dan baru Kabupaten ini sebelah kiri lapangan apa yuk Taman yayanya kosong ini ada mobil parkir juga mobile Pak Nganung Tugu uput Tugu pahlawan temen-temen Tugu pahlawan di kota pare-pare kita lewat Tugu pahlawan temen-temen Oke ini jalan apa ndak ada tulisannya saya ndak bisa baca semoga ini nanti enggak panas Oh enggak belok apa namanya enggak ngesen tiba-tiba belok mengerikan Oke jadi seperti ini teman-teman kondisinya yuk di kota cinta pare-pare ini kita melewati jembatan sebelah kanan tuh kalau dari arah depan sana itu ada tulisannya kota cinta pare-pare kota cinta kita melewati jembatan temen-temen nah ini itu ada tulisannya kota cinta kota cinta pare-pare wih wih jawabannya jembatannya kok gelombang-gelombang ini rek kota cinta pare-pare Oke ada tulisannya ada apa patung dua jari artinya apa patung dua jari dua anak cukup atau gimana kita menuju ke baru temen-temen telah hari baru nanti ke pangkep yo nih di depan ada petunjuk jalan tak baca sih baru pangkep paros Makassar lurus terus jalannya cuman satu porosnya jadi kalau dari arah sana misalkan dari arah ini ya eh pari-pari atau mungkin dari arah pindang jalannya seperti itu tadi teman-teman jadi lewat jalur poros yang saya lewati beloknya cuman berapa dua kali cuman dua kali mungkin ya terus-terus ikuti jalan ketemu bunderan kayak Tugu apa itu Tugu Pramuka mungkin ya ketemu itu ditugu belok kanan terus ketemu melaku merah belok kiri lurus saja temen-temen ini tak salih bisa enggak ya tak bisa salih dulu wah ini ada bapak polisi ini hikwe pak polisi tak salih dulu pak polisi ya monggo pak polisi tak salih dulu ada tulisannya termin apa ya waduh nggak ketuk tulisannya ketutupan pohon terus enggak terlalu jelas juga tulisannya oke pelan-pelan di sebelah kanan ada SPBU soalnya disini tuh kalau misalkan di pari-pari sana yuk terus itu jalannya salah satu belok sedikit saja itu katanya tembusannya ke daerah sidrap teman-teman apalagi kalau dari arah baru ya dari arah baru pari-pari mau garapin rang lewat pari-pari itu biasanya di tengah kota tadi bingung nomor di SPBU itu loh biasanya tuh setelah SPBU itu lurus terus mengikuti jalan saja itu kalau saya yuk di SPBU ambil ke kiri atau mungkin di Tugu kayaknya Tugu Pramuka tadi yuk itu belok ke kiri lurus aja itu tembusannya ke arah pinrang gampang kok kalau kata orang-orang Sisi yang bingung itu biasanya orang dari Makassar Masa lo mau ke arah pinrang kok dari atas yuk mau ke bawah ini baru 100 km lagi berarti kurang satu kilometer lagi teman-teman Oke ini merah mobil kenceng kayak yuk ngebel ngebel mobilnya ada orangnya berang juga pada oke bahaya-bahaya mobilnya tadi juga pasong-lakson bikin saya panik jadi kita menuju ke kabupaten baru itu barunya sendiri nanti tidak saya videokan teman-teman ya karena memori saya ini sudah mau hampir habis dan baterai saya juga lumayan mau habis tadi setelah dipakai disana lainnya kayaknya ini teman-teman kita masuk perbatasan ya perbatasan antara pare-pare dan baru teman-teman jadi videonya saya cukup sampai disini untuk teman-teman yang suka sebut video seperti ini dan jika dirasa kita bermanfaat jangan lupa di-like dan jangan lupa di subscribe terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu asfal daspol habis ini saya mau lanjut langsung ke Makassar teman-teman selamat menikmati